Hai Assalamualaikum Halo teman-teman selamat pagi kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu gembar putra yang bertanya di video tutorial Canon S700D bagai pemula beliau bertanya eh tutorial keluar asap dong tak kirain aladin yang keluar saya bilang bukan aladin yang keluar tapi aladon Oke mungkin yang dimaksud efek yang seperti itu jadi efek yang seperti ini dan seperti ini Wow jadi seperti itu marilah kita buat tutorialnya tapi sebelum kita menuju tutorialnya saya minta tolong untuk di subscribe dulu ya di subscribe tombol merah di bawah ini dan jangan lupa di like kalau bermanfaat bisa dibagikan Oke langsung saja saya hitung 10 detik untuk subscribe Oke sudah mari kita langsung ke tutorialnya oke langsung saja kita edit yaitu menggunakan PC menggunakan aplikasi Adobe Premiere kita buka Oke kita beri nama asap Oke habis itu kita cari video yang kita mau edit ya ini kita masukkan kita blok kita masukkan oke habis itu kita masukkan yang enggak ada orangnya dulu nah ini ya kita masukkan ke timeline Hai ke langsung yang ada orangnya kita masukkan juga oke oke kemudian kita play Oke seperti ini untuk yang tidak perlu bisa kita hapus bisa kita hapus bisa kita hapus yang enggak perlu ini juga depan kita hapus oke kita kabungkan kita masukkan in green screen-nya mulai awal kita mark in kemudian kita mark out disini oke kita tarik taruh di atasnya yang tadi ya oke kemudian kita cari efek ultra key kita masukkan ya kita cari key color kita ganti menjadi hijau kemudian kita coba kita coba seperti ini kurang halus ya kurang pas bisa kita paskan dengan kita potong di rajator pertama keluarnya kita taruh di putusan tadi nah ini kurang besar kayaknya kurang pas juga ini kita berkecil sedikit lagi sedikit lagi kita next oke langsung masuk ke efek control kita perbesar kita geser paskan tempatnya oke sudah pas oke agak gak kelihatan ya oke seperti ini caranya nah sip oke sudah jadi seperti ini kemudian ini terlalu panjang ini terlalu panjang kita pendekkan dulu kita pendekkan oke kemudian kita render export media kemudian langsung kita render seperti itu tutorialnya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe dan komen apa yang kalian tanyakan dan bagikan apabila bermanfaat terima kasih banyak ya sampai jumpa sub indo by broth3rmax